Intro Hai hai geng rebahan, bertemu lagi dengan aku di channel youtube PranaArts. Video kali ini kita akan membahas 7 game action RPG Nintendo Switch versi kami. Diluncurkan sebagai konsol hybrid yang penuh dengan inovasi unik di dalamnya, Nintendo Switch telah sukses menjadi platform gaming yang booming di seluruh dunia. Nah berikut kami rangkum game yang pas menemani weekendmu, simak videonya sampai habis. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, biar kamu bisa terus ikutin perkembangan konten-konten baru di channel ini. Selamat menonton! God Eater 3 Serial ini memaparkan cerita mengenai konflik antara ras manusia yang lemah dan bentuk kehidupan biologis yang superior. Sel-sel yang bertindak secara independen yang mengurai semua yang bersentuhan dengannya, telah menginvasi bumi dan mengepaskan abu beracun sebagai bagian dari serangan mereka. Abu yang sekarang telah menutupi sisa-sisa dari dunia kita yang sekarat. Sel-sel ini juga menggabungkan diri mereka untuk membentuk makhluk-makhluk besar yang harus kita hadapi. Dan bagaimana cara mengalahkan sesuatu yang bahkan tak bisa kamu sentuh? God Eater 3 memiliki gameplay yang kurang lebih sama dengan seri terdahulunya, namun dengan cukup banyak perubahan. Jika sebelumnya kamu akan menggunakan Blood Power untuk menjadi skill khusus, maka di seri ini kamu akan menggunakan Burst Arts. Ia terbagi menjadi tiga tipe, yaitu Ground, Jump, dan Step yang masing-masing memiliki style dan kombonya yang unik. Praktis dan membantu Itulah yang menjadi gambaran utama kustomisasinya. Tak hanya karakter, rupanya Bandai Namco sengaja membuat kustomisasi ekipmen lebih kompleks dari biasanya. Kamu bisa membuat upgrade hingga memasang skill untuk senjatamu. Runa Factory 4 Special Runa Factory adalah franchise yang berhasil mengubah sudut pandang akan jenre simulasi Farmy. Franchise ini benar-benar begitu menawan, baik itu dari art style, setting dunia fantasi dengan atmosfer nyaman, kombinasi gameplay dengan mekanisme RPG, atau karena adanya sekian banyak karakter memorable serta jalan cerita menarik yang bisa diikuti. Sederhananya, franchise ini sudah memiliki resep sempurna yang sesuai dengan ekspektasi akan game yang datang dari jenrenya. Runa Factory 4 sendiri adalah game simulasi Farmyn yang menempatkan kamu dalam peran sebagai hero atau heroine yang pada suatu hari jatuh dari langit dan mendarat di Sylvia, yaitu sebuah wilayah damai yang dipimpin oleh Elder Dragon bernama Pentuswil Acafenty. Beragam peristiwa terjadi sampai kamu akhirnya ditunjuk sebagai pengganti pangeran Arthur untuk mengisi tugasnya di Sylvia. Tetapi selain itu, kamu juga perlu merawat peternakan barumu di kediaman besar Fenty. YSH Lekrimosa of Dana Game ini akan menampilkan dua karakter utama dalam dua timeline berbeda, yakni Adol di Seren Island, serta si gadis berambut biru Dana yang kita mainkan saat Adol tertidur. Kedua timeline saling terkait sehingga tindakan maupun keputusan yang diambil oleh Adol mempengaruhi alur cerita milik Dana. Diceritakan bahwa ketika Adol mengaruhi Go The Sea, menaiki The Lombardia entah dari mana datangnya, sesosok makhluk misterius muncul dan menyerang kapal itu hingga hancur berantakan. Setelah tersadar jagoan kita bersama dengan sejumlah penumpang lainnya, mendapati bahwa ia berada di Seren Island yang dikenal sebagai Eternally Cursed Island. Sementara di bidang gameplay, YS8 mengusunggah yang permainan action RPG, di mana gamer bisa bergerak bebas waktu menjelajahi lingkungan sekitar atau menyerang musuh. Yang menarik, layaknya game action biasa, tiap karakter dibekali special skill yang menghasilkan damage besar. Cool! The World Ends With You Final Remix Neku sang remaja Echi akhirnya menyadari bahwa sebenarnya ia berada di dunia underground. Tempat jiwa-jiwa yang mati diberikan kesempatan untuk kembali hidup melalui Reapers Game. Setiap harinya akan ada misi yang harus dijalankan untuk bertahan hidup, dan hanya ada satu orang setiap minggunya yang akan hidup kembali menuju real ground. Karakter development yang kental, gameplay yang seru dan tampilan grafis dua dimensi yang rapi, berhasil mendapatkan respon positif oleh pemain NDS. Kali ini, Square Enix tidak berhenti sampai setiap saja. The World Ends With You Final Remix dimulakan melalui Nintendo Direct, menghadirkan visual yang diperindah serta alat cerita yang ditambah. Tidak hanya sekedar sebagai remex saja, game ini membawakan epilogue terbaru untuk para penggemar beratnya. Dragon's Dogma Dark Horizon Game ini adalah adaptasi dari game konsol Xbox 360 dan PS3 yang dirilis pada 2012 lalu. Pada versi ini, game tersebut telah ditambahkan dengan DLC Dark Horizon yang memperdalam permainan dengan dungeon baru. Namun, pada dasarnya game ini masih memiliki alur cerita yang sama dengan core gamenya. Jadi, kamu tidak akan perlu khawatir akan melewatkan porsi penting dari ceritanya pada versi yang telah ditambahkan. Cerita dari game ini dimulai pada masa ketika monster dan naga adalah fakta, bukan dongeng yang diceritakan untuk teman tidur di masa kecil. Ancaman dari mereka begitu besar sehingga melangkah keluar dari perlindungan dinding desa saja dapat menjadi akhir dari hidup kamu. Namun lain lagi masalahnya, bila yang datang adalah sang naga melewati dinding perlindungan yang tebal tersebut. Yah, itulah yang terjadi saat makhluk berupa naga datang mengunjungi desa kamu. Diablo 3 Eternal Collection Bagi orang yang belum pernah memainkan game ini sebelumnya, ini adalah sebuah rekomendasi yang mudah. Kamu akan menengok performa teknisnya kemudian, tetapi secara singkat game ini masih merupakan sebuah petualangan yang layak untuk dimiliki. Bahkan setelah melewati waktu bertahun-tahun. Game-game seperti Torchlight hampir menyamai game RPG bernuansa gelap dalam Blizzard ini. Tetapi tidak ada yang lebih baik darinya selama setengah dekade terakhir. Dan walaupun waktu telah terlalu, Diablo masih terasa segar di tahun 2018 berkat desain yang memiliki keseimbangan baik, juga penambahan dan penyempurnaan selama bertahun-tahun. Transistor Adalah sebuah game yang bisa dibilang bergenre action RPG. Game ini dikembangkan oleh Supergiant Games yang sebelumnya populer melalui game action RPG berjudul Bastion. Mungkin kamu akan berpikir sepertinya Transistor tidak akan jauh berbeda dengan Bastion, mengingat genre dan developernya adalah sama. Tapi percayalah, Transistor merupakan sebuah game yang dijamin akan memberikan pengalaman yang sangat mirip, namun di saat yang sama juga sangat berbeda dengan Bastion. Dalam Transistor, kamu akan mengedahuskan Red, seorang wanita yang merupakan penyanyi paling populer di Cloud Bank, kota yang menjadi latar belakang game ini berlangsung. Saat baru memulai permainan, Red terbangun dalam keadaan yang sangat kacau. Dia tergeletak di samping mayat laki-laki yang tewas dengan sebuah pedang raksasa menusuk tubuhnya. Uniknya, pedang tersebut ternyata memiliki kesadaran tersendiri dan bisa berbicara. Sayangnya, Red tidak mampu menjawab pedang tersebut karena suara dia diambil oleh organisasi yang bertanggung jawab atas kemalangan yang menimpa dirinya, yaitu The Camera Car. Oke, itulah 7 game action RPG Nintendo Switch yang kami rekomendasikan untuk kamu. Daripada penasaran, langsung aja download game-game ini di Nintendo Switch-mu. Terima kasih telah menyaksikan konten ini hingga berakhir. Please like, comment, and share this video. Jangan lupa subscribe juga ya. Tekan tombol lonceng untuk mendukung perkembangan channel ini. Pai pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.